Intro Pada hari itu Kesibukan manusia dengan dirinya sendiri-sendiri Lebihlah hebat daripada sibuk memperhatikan orang lain Saking sibuknya orang ketika itu Pak Buka Al-Quran sekarang Lihat Bagaimana Allah menyebutkan Orang satu dengan orang lain tidak peduli Buka surat Al-Mu'minun Surat yang ke-23 ayat 101 Tafaddal Dibuka A'udzubillahiminasyautanirrojim Fa'idhanufikhafissur Fala'ansaba Bainahum yawma'idhin Wa la yatasa'alun Adalah Al-Qurannya Adalah ketemu ayatnya Silahkan lihat terjemahannya Perhatikan suasana Nanti Saya akan ketemu dengan anak kandung saya pada hari kiamat Menurut Bapak Ibu apa yang akan saya lakukan dengan anak kandung saya Menurut Ibu apa yang akan saya lakukan Saya sapa enggak? Ngobrol enggak? Kira-kira Ibu kalau jumpa dengan anak gadis Ibu nanti Pada hari kiamat di Padang Masyar Ngobrol enggak? Cerita enggak? Sementara itu Bapak dan Ibu sangat kenal dengan anak-anak masing-masing Dengan suami masing-masing Dengan istri masing-masing Dengan kerabat, dengan cucu cicit Benar-benar kenal Walaupun saat itu wajah Bapak dan Ibu Usia Bapak dan Ibu Kita semua sama sebaya-sebaya Tapi sudah saling kenal Seakrab-akrabnya kenal Anehnya Lihat ini ayat Anehnya kata Rasulullah Maka tidak ada lagi Yang akan mengakui Dan yang akan peduli dengan nasab masing-masing Kamu anak saya kan Sudah enggak peduli Nampak anak di depan hidungnya Dia kayak enggak kenal Padahal ini saling kenal Si anak kenal banget dengan Bapaknya Bapak kenal habis dengan anaknya Tapi mereka tidak mau saling sapa Dan bahkan mereka pun tidak mau saling bertanya Masya Allah Suasana benar-benar seperti apa ya Sampai-sampai anak sendiri Mak sendiri Suami sendiri Istri sendiri Sampai-sampai pada saat itu Tidak ditegur Dan tidak mau saling menegur Diam Kapan kah tegur-menegur saling terjadi Bapak Ibu tahu Ketika mana Timbangan amal sudah dipasang Orang mulai ditimbang Ketahuan mana yang kurang amal masing-masing Nah baru saat itu Baru mencari keluarga yang dulu pernah Padahal tadi-tadinya sudah ketemu Kemarin-kemarinnya ketemu Di padang masyar Saling gak peduli Saling cuek Saling jiem Tapi ketika ketahuan amalnya kurang Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan Satu saja kurang amalannya Allah perintahkan cari penambah yang satu itu Maka dia pun mencari dengan susah payah Seluruh padang masyar dicari Nah zaman dulu kan Zaman nanti kan gak ada HP ya bu ya SMS na ente dimana Mak aku di koordinat titik koordinat anu lho Udah gak ada cerita gitu-gituan Susah payah nak cari Dimana makku berada Karena orang yang paling sayang dengan anak Nanti hanyalah Mak Tapi di akhirat Setelah perjalanan mencari yang sulit dan berat Akhirnya ketemu dengan maknya Baru mulai nyapa Mak Si mak melihat kepada anaknya Mau apain teh Gitu loh bu Mau apain teh Ngapain sini Saking takutnya si mak dituntut oleh si anak Padahal si anak minta Berbagilah sedikit dari kesolehan mak Dari pahala mak yang ada Supaya amalan saya bisa menutupkan diri saya Tidak diazap Apa kata si mak nanti ketika tahu niat anaknya begitu Sorry Sorry ya Gimana kalau nanti saya yang ditimbang Amal saya juga kurang Dan udah saya bagi sama inti Nanti siapa yang akan bagi ke saya Udah gak mau Saat itu egois habis Maka kata Rasulullah Tiga keadaan pada hari kiamat Orang betul-betul super egois Tidak akan peduli dengan siapapun Dan tidak mau kenal dengan siapapun Tidak mau diajak bicara oleh siapapun Dan tidak akan mau menatap melihat siapapun Tiga keadaan itu adalah Pertama ketika sedang dihisap Kedua ketika sedang ditimbang Yang ketiga ketika sedang diatas titian Terima kasih sudah menonton Sayang